Jika fungsi perlindungan masyarakat atau linmas sering dikenal sebagai keamanan pada acara-acara tertentu, bahkan dikenal sebagai pasukan pengamanan hajat masyarakat. Berbeda di Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, memiliki cara yang unik meningkatkan fungsi linmas. Pihak Kelurahan menggandeng lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Cimahi, baik pemerintah maupun non-pemerintahan, sebagai bapak asuh dari linmas tersebut. Namun sebelumnya linmas tersebut dibentuk dalam satu organisasi, yaitu Peguyuban Linmas Tingkat Kelurahan Cimahi. Kami mengadakan pemilihan Peguyuban Linmas ini adalah untuk memberdayakan linmas yang ada di Kelurahan Cimahi. Karena kami pikir linmas ini adalah garda terdepan dari pengamanan lingkungan masyarakat. Linmas hadir dan berada di masyarakatnya agar lebih terasa oleh warganya sendiri. Karena kondusitivitas yang ada di lingkungan yang paling utama itu terjadi di masyarakat itu sendiri. Dan sebagai garda terdepan dalam stabilitas di masyarakat adalah linmas itu sendiri. Dalam pembentukan linmas tersebut, para calon ketua linmas harus mengelilingi RW-RW di Kelurahan Cimahi untuk meminta dukungan menjadi calon ketua Peguyuban Linmas di Kelurahan Cimahi. Cara yang dilakukan bukan semata-mata memilih ketua, namun untuk meningkatkan taraf berpikir calon ketua Peguyuban Linmas. Mereka selalu aktif, bahu-membahu, bergotong royong tanpa komando. Alhamdulillah ini diperkarasai oleh Bapak Kasih Pemerintahan ya, juga atas dukungan Bapak Lurahnya sendiri. Mudah-mudahan ke depannya Peguyuban Linmas Kelurahan Cimahi lebih aktif dan lebih giat lagi. Tapi tanpa dikomando, artinya mereka harus sadar, sadar ke wilayah, sadar ke lingkungan bahwa kami-kami ini membutuhkan mereka. Dalam kegiatan kampanye damai tersebut, para kandidat secara bersama-sama mendatangi 10 RW di Kelurahan Cimahi. Mereka memperkenalkan diri serta menyampaikan visi misi kepada RW yang dikunjungi. Pemilihan RW akan dilakukan pada 12 September mendatang. Seperti diketahui, Linmas saat ini masih terbilang kurang sejahtera dalam kehidupan masyarakat, namun tugas mereka sangatlah berat. Sehingga melalui kegiatan tersebut, diharapkan taraf kehidupan Linmas bisa meningkat.